Halo sahabat BMC dimanapun berada gimana kabar teman-teman semua semoga saya temuin teman-teman dalam keadaan sehat ya Oke di sini saya sudah ada bahan atau apa ya ini ini adalah anak cabang teman-teman ini adalah anak cabang dari anting putri ya saya sebut bahan aja dah biar gampang ngomongnya Oke ini bahannya saya diberi bahan dari ajik Dewarai dan menurut keterangan beliau bahan ini adalah potongan anak cabang ya dan kebetulan di lahan ngeronnya disana ada anting putri yang cukup lumayan besar teman-teman jadi nanti saya akan juga juga buat videonya disana pas beliau nya mau memproses bahan itu dan ini pada waktu itu saya dikasih benar-benar cuma-cuma saya dikasih kasih gratis seperti itulah jadi untuk kenang-kenangan katanya jadi disini saya lihat untuk bagian batang begitu juga cabang sudah lengkap bahkan bahan ini ini sangat subur dan saya sampai di rumah kebetulan eh apa namanya sekarang kebetulan nggak ada kerjaan ya lagi nganggur ini jadi saya proses dan yang terpentingnya disini saya ingin menapa namanya mendokumentasikan harapan untuk bahan ini jadi kedepannya siapa tahu bahan ini akan menjadi bahan apa ya jadi bonsai yang bagus lah seperti itu tadi harapan kedepannya biar ada kenang-kenangan seperti nah ini saya lakukan pemotongan di bagian bekas cangkokannya ya di bawah akar ini agar lebih memudahkan untuk penanaman dan mengisi tatakan biar nantinya akarnya itu bisa menyamping dengan sempurna yang dengan rapi ternyata anting putri itu lumayan keras teman-teman keras dan kalot seperti itu nah seperti ini teman-teman untuk sistem perakarannya apa namanya cukup lumayan tepat ya cukup subur emang sih hunting putri kan memang seperti itu karakternya untuk di perakaran itu sangat cepat sekali nah ini saya bilang ini untuk di bagian percabangan ya cukup lumayan dah tinggal dipres kita lanjutkan dengan terusan cabang yang sudah ada ini ya syukur-syukur nantinya disebelahnya ada tunggu cabang lagi jadi jauh lebih sempurna keras ternyata begitu juga untuk di keras ternyata bata namanya cabang kedua ini saya juga lakukan pengepresan dan kalau menurut saya untuk tata letak percabangannya ini sudah cukup bagus ya dan nantinya ini saya mau jadikan bahan bonsai antik putri itu berguna mami jadi mudah-mudahan masih bisa ya karena ini tingginya kalau sesuai proporsinya besar batangnya kalau kita kita press ya mungkin melebihi dari 7 cm nah warang koroyok berkat konsen selanjutnya kita warang koroyok yang mudah-mudahan kedepannya saya tidak walaupun kita membuat hal ini seperti itu sehat dan untuk diterusannya saya juga lakukan pemotongan ya untuk yang panjang tadi itu saya potong biar apa ya biar kita bisa melakukan pengelosan untuk dianak cabang kalau masalah besar batangnya ini batang utamanya ya memang dapatnya sudah segini ya saya mau lanjutkan tapi pasti nanti akan membesar seiring waktu akan pasti membesar oke kita lanjut ke proses penanaman ya dan disini saya sekarang memakai media tanam dari pasir kali yang dicampur sekambakar dan juga ada pupuk slow rilisnya oke saya tata dulu untuk bagian perakarannya biar nantinya tidak ada lagi akar-akar yang menyilang atau menyimpang biar bagus dan rapi untuk nantinya kita proses lanjutannya biar lebih gampang oke sahabat WMC ini sudah selesai dan sampai disini dulu perjumpaan kita dan ditunggu dan tunggu itu video-video selanjutnya Salam BMC bonsaimania Channel